Pekinan iritalnya, gak akan bisa dijaga. Kecuali dia tempel sama Lilia. Oke. Kita akan melihat untuk gamenya yang kedua. Dengan lusingnya dibantu sama seorang Neo. Dari orang Nispon dan Janna Cutie. Sendirian aja. Ini ngebuat mungkin agak sedikit jauh lebih lama. Tapi di daerahnya justru. Yang akan ditaruh di jungler. Sedangkan Pak Kito nya yang bakal explainer. Berarti masih sama ya? Dan ini aku lebih oke. Kamu lebih suka kayak gini? Aku lebih suka kayak gini. Karena Pak Kito juga termasuk hero yang bisa untuk clear minion cepat. Cepat ya? Jadi Benedetta nya kalau nge-clear cepat. Dia juga bisa dibalas dengan Pak Kito yang cepat. Sama kayak game pertama ya berarti nanti? Iya sama betul. Landing face nya ketemunya sama. Oke. Cuma beda yang makai aja ya gak sih? Iya. Oke kita akan melihat ya. Apakah ini lebih efektif untuk Orange Esports. Sementara Baloi yang tadi udah sempat kecil juga. Masih bisa mundur tentunya. Ini yang justru dibalikin keadaannya sama Baloi. Dari seorang solo aim. Yang dipaksa untuk flicker. Sementara di area bawah. Luke dan juga Neo. Neo berhasil untuk membuat seorang Luke mau gak mau harus balik sih. Jadi itu akan ketinggalan sedikit aja. Dari segi clearing nya. Minion nya. Dari Neo akan clear lebih cepat. Tapi kali ini di area mid nya Baloi masih punya flicker untuk mundur. Tapi Sonic Beauty coba untuk memfollow up kali ini masih punya angry gloom dari seorang Stormy. Sehingga tidak akan terlalu overcomit. Untung Baloi tidak menggunakan flickernya di teamfight pertama yang darah dia sekarat. Iya. Itu kalau gak ada flicker udah pasti mati sih. Bener-bener udah connect semua skillnya. Dan langsung di comboin juga tadi sama Lilia ya gak salah. Bagaimana kita lihat ini tetap udah mulai muncul. Sudah mulai diawasi juga oleh teman-teman dari Orange Esports. Dengan dua orang. Yang mungkin akan menuju ke bawah sebentar lagi. Dari Soloim dan juga Stormy. Tapi Baloi sudah level 4 sih. Tapi tidak ada flicker. Harus berhati-hati menjaga jaraknya. Yang memungkinkan kita lihat. Oh ternyata masih lebih milih untuk menunggu dulu. Dari seorang jana gitu untuk mengambil percoba. Dijagain ya? Yes. Oh oh. Tapi Soloim udah gak punya flicker. Informasi sudah didapatkan oleh Geekfarm. Kalau mereka mau coba untuk vaksain tifat di area tertalunya kemungkinan bisa. Bisa dia harusnya. Tapi Baloi juga gak punya flicker. Tapi kali ini lihat satu bola flagship sudah dibuka. Dan looknya maju. Ternyata terlalu jauh dari kawanan-kawanan Geekfarm. Dimana Baloi pun gak bisa ngebantu. Karena wild charge-nya cuma kena satu orang setelah looknya tumbang. Yes. Dan inilah pertukaran yang mungkin akan dilakukan. Ketika Subway-nya dapetin satu turtle. Dan dari linknya tadinya. Mungkin mau mencoba untuk dapetin purple buff. Tapi langsung di cut. Sama Eritol dan juga Matilda-nya. Udah mulai kebaca dari mirroring yang dilakukan. Sama seorang jana cutie. Ketika dia udah posisinya. Udah kena first blood dari look. Udah gak ada source skill juga untuk masuk ke arah turtle-nya. Lebih baik untuk mirroring. Tapi ternyata ya macro play dari anak-anak orang esports. Langsung menjaga purple-nya biar tidak tersuri. Minual dari mid lane-nya aboy. Sendirian. Masih tidak mau dibuka untuk teamfight. Karena lebih memilih untuk bermain disiplin. Ini tipikal meta sekarang sih sebenernya. Beda sama season-season awal-awal Indonesia main tuh pasti perang-perang terus. Invite-nya banyak banget. Tapi sekarang tuh lebih kayak. Pasif. Apalagi 5 menit awal. Lebih disiplin pasif. Junglernya lebih ngambil untuk ke arah kramer, skill tizard semuanya. Termasuk fin dan juga servant juga. Semuanya diambil, diamankan. Mereka fast-fast farming kali ya 5 menit pertama. Sampai mungkin kayak gold turret-nya habis kali ya. Ya. Oke. Dan ya kayak gini nih. Oh. Oh. Tapi sama lens di posisi yang tidak baik-baik saja. Terus off black-nya. Susah. Sulit ya. Sulit. Karena ada pergerakan mungkin dari informasi kayak stormy-nya ini udah mulai rotasi karya bawah. Dan juga tidak ada retribution tadi. Retri-nya lagi cooldown. Dari Janna ya? Iya. Masih bisa kekejar, masih bisa menambah movement speed kan beberapa second. Kalau misalkan dia pakai yang retri biru. Uh-huh. Ice retribution. Iya, Ice retribution. Betul. Oke. Tapi ini cukup pasif dari kedua belah tim dan Geek Fam pun kelihatan hati-hati banget sih. Iya. Kelihatan hati-hati banget. Mungkin karena mid-nya Lilia juga kali ya. Iya bisa clear cepat, rotasi cepat. Oh. Tapi Janna Cutie. Terculik dia, Ned. Tidak adanya Tempest of Blade. Dan balik lagi ya. Setelah nerf yang terakhir dari Link ya. Membuat Fitch Poison itu cooldown-nya jauh lebih lama. 14 second kalau nggak salah awal-awal. Dan itu membuat Link kalau udah turun tembok. Balik lagi ke tembok itu membutuhkan waktu yang lama. Dan itu yang bikin dia susah untuk bertahan. Kalau dia tidak ada Tempest of Blade. Dan kita lihat di sini kalau aim-nya ya. Dan bahkan itu Janna Cutie lagi-lagi. Baru saja dia hidup. Dipaksakan mundur kembali. Dengan level yang masih sangat rendah. Masih level 6. Tapi bahkan kali ini Neo terjebak. Masih punya Flicker. Aboi bakal coba dikejar. Solo aim mencoba untuk meng-cancel. Namun ternyata dari Stormy kali ini. Bakal coba untuk membantu. Janna Cutie juga mulai memberikan backup. Dan di area atas look-nya. Tempat mengembangan analis. Tapi bakal coba dikejar oleh seorang Subway. Ternyata satu hit lagi. Tapi ternyata Angry Gloom. Tentunya sudah connect. Sudah meletup-letup itu. Oke. Ini bakal menjadi early yang berat. To be honest. Jujur banget. Untuk anak-anak Geek Fam. Dengan keadaan mereka dari junglernya diganggu. Abis-abisan. Buff diambil. Kemudian juga Turtle. Sudah diamankan dua kali. Hampir perfect. One Last Turtle di 60 second. Atau satu menit berikutnya. Tinggal gimana cara Janna Cutie. Dicoba untuk mengejar ketertinggalan ya. Berbeda dua level. Dari seorang Subway. Dan bahkan ini. Oke dibagi kah? Oke dibagi ternyata leaning face-nya. Bersama seorang Chandra di arah bottom lane. Mau nge-gank kah? Enggak ternyata. Wah. Itu ini emang Janna Cutie. Dari Geek Fam ya. Terutama Janna kayaknya harus agak sabar sih mainnya. Karena sempat kan. Purple sama Orange itu dicuri sama Subway. Jadi kalau mereka gak dapet purple ini bakal bahaya. Tapi kalau ini aboy. Oh ternyata. Guiding Wind. Lagi-lagi Matilda. Yang menyelamatkan hidup dari seorang Subway. Emang ngeselin sih. Ini alasan kenapa Matilda tuh masuk band. Masuk band. Kayak. Apa. Bukan Sir King Eagle yang jadi masalah. Tapi justru Guiding Windnya. Karena kita kadera. Sergei Eagle terkenas. Tapi Flicker gak bisa menyelamatkan dirinya. Karena ada Subway. Yang langsung menunggu dirinya. Bahkan Baluski juga nyaris saja. Dia terburst. Kalau tidak ada Flicker. Untungnya masih ada Flicker. Dan ini akan menjadi perfect turtle. Harusnya untuk Orange Sports. Tiga turtle di tangan Orange loh. Dan perhatikan deh. Nek. Mereka udah pake formasi 4-1 nih. Satunya split. Empatnya genking. Tertle juga udah diawasin. Wah ini. Oh tapi gak ada retri sih. Aman harusnya. Ini perkara. Eh. Eh. Linknya Kak. Jananya. Oh. Ngambil purple dari ini ya. Oh. Oh di positive fight. Tempah Soblade. Retribution siapa yang dapet. Ternyata Jenny Kitty masih mendapatkan sapi. Tempah Soblade ya. Ternyata Jenny Kitty. Ternyata Jenny Kitty. Tidak berapa begitu aja Jenny Kitty. Masih ada pitch voice. Masih bisa untuk kabur. Dan masih bisa untuk survive. Itu seru banget. Soalnya amel lensnya juga free banget tadi di area belakang. Tapi kali ini let no upside dari Neo. Mengusir pergerakan dari Aboy. Dan wings my wings dipake begitu saja. Luke mencoba untuk menyelamatkan memberikan cover solo aim. Oh mencoba untuk menjuk seorang Luke. Dan kali ini masih ada backup yang baik dari seorang Subway. Dan cukup tenang permainan dari Aboy. Ketika sudah darahnya satu bar. Bahkan setengah bar lagi. Dia tidak mengeluarkan flicker asal-asal. Ini cuma wings by wings. Merasa dirinya ya tidak mungkin ter-reach out sama anak-anak Orangey Sports. Dan membuat dia masih bisa survive terbang ke arah belakang. Kita lihat sini posisinya dari gold sebenarnya lumayan tinggal jauh. Untuk menuju mid game 4200. Dan juga tiga turret outernya. Atau outer turret dari anak-anak EFAM sudah hancur. Supaya bahkan sudah level 11 loh. Iya. Ini berbeda level cukup jauh dibandingkan Baloisky. Dan juga seorang Aboy. Tapi jana cutie. Memang tertinggal dua level. Mungkin harus agak sabar sampai dapetin item yang pas. Item defensif juga sih menurut aku. Karena Subway ini sakit banget penetnya. Oke. Stormy. Dibuka terlebih dahulu. Ini pemain dari Gifam. Bener-bener sabar banget nunggu momentum. Yang pas mereka bisa curi satu orang baru mereka bisa percentifatnya. Tapi perpobos yang akan jadi prioritas untuk Orange mereka. Kamu kasih kesempatan Jana Cutie bisa mengamankan perpobos. Jadi mau gak mau sekarang Jana Cutie-nya fokus split plus aja. Ya ini emang game yang berat sih Link. Kalau misalkan udah diambil-ambil terus buff-nya. Terus dari map-nya juga udah dikuasain sama tim Orange Esports. Ini mau gak mau ya main split plus seperti yang Cimo mau bilang. Atau cari momen. Untuk nyulik-nyulik. Atau mungkin mau ngeretri. Walau pendaranya langsung sisa satu bar. Serem sih. Aduh. Aduh terpasat ya penuh flint. Oke. Penuh flint dibuka dan dikejar. Lihat. Wuuuh stormy. Dia punya sprint. Betul. Oh my god heavy crossbow-nya. Sakit banget. Membuat Poliski harus berikir karena belakang tapi ngasih luknya juga tidak bisa bertahan. Dan justru harus tumbang. Tersisa. Tiga orang saja. Dan ini harusnya menjadi freelord untuk anak-anak Orange Esports. Karena jungler dari anak Geek Fam masih 9 detik lagi. Dan damage-nya lagi-lagi ya Amalens ya. Iya. Irritel-nya heavy crossbow tadi. Enak banget. Sambil lari tembak. Lari tembak. Lari tembak. Cabut semua ini. Iya. Gak ada yang bisa nangkep ke fokus untuk Amalens sih. Mungkin karena terlalu fokus juga sama Subway. Dan sulit sih menurut aku buat Geek Fam. Dalam kali ini ya. Kecuali mereka bisa dapetin momentum pas mereka nge-defense load masuk. Aduh. Sambil ini lagi-lagi. Masih ada Red Free sih. Masih bisa diamanin. Di apa tuh? Orange Buffet. Terus lagi Red Free. Iya. Perthol-nya dilepaskan gitu. Sagi ada yang Solo Aim. Ini dia. Momentum yang ditunggu sama Geek Fam. Dan kayaknya gak bisa diterap dengan fast. Lihat banget. Ini pasti terlepas. Sudah gak ada Red Free juga. Lebih baik mengamanin satu buff. Tapi tidak ada New Tempest of Blade. Untuk team fight. Di arah top lane. Lebih mengandalkan dari cadaranya. Yang membersihkan. Dan masih ada passive turret. Di bawah menit 12. Masih bisa ke clear. Masih bisa untuk bertahan di high ground-nya. Mungkin next team fight-nya lebih diamanin untuk purple buff-nya. Dan lebih merapihkan lagi untuk positioning dari setiap pemainan sama Geek Fam. Mereka kayak jadi harus berharap untuk solo kill-solo kill ke solo kill gitu. Atau mungkin ke arah Stormy. Tapi kita tahu Stormy kan juga punya black shoes ya. Iya. Masalahnya dia bawa sprint juga untuk escape. Jadi kayaknya agak sedikit sia-sia kalau target-nya ke Stormy. Sekecuali timing stun-nya pas ya. Iya. Nah ini nih mungkin. Semoga. Kita berharap. Aduh. Tauan sih. Masih ada top lane. Iya masih ada top lane. Tapi gagal untuk nge-ganking karai detail. Ini bisa digunting sih net. Sumpah ini bisa menjadi sebuah ganking yang bagus. Subway. Ah gak ternyata lebih milih tercabut. Oh iya. Sekarang subway yang datang. Dia ajar. Ada an eye for an eye. Masih bisa nge-blink. Masih bisa cabut. Ada slow aim juga. Yang siap manggil dengan menggunakan guiding win-nya. Dan membuat mereka gak mau maksain team fight-nya. Itu serem banget sih. Soalnya kayak dari berserak-nya aja tuh link-nya lewat. Karena berserak itu udah kurang berapa bar gitu. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk apply kartu kredit PSG sih. Untuk dapetin cashback 750 ribu. Sembari melihat look-nya harus mundur. Harus mundur. Harus. Itu sakit banget sih. Itu sakit banget sih. Super 4 langsung. Mangi sih. Apa dia bikin item apa ya? Kader ya? Eh subway. Kayaknya masih item ini ya. Masih item general ya. Iya. Dan teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi Omni ya. Omni. Karena downloadnya gratis. Tidak pake bayar. Bo play dan juga episode. Tapi disini subway-nya. Yang mungkin akan tersiap. Dan yes akhirnya. Setelah sekian lama pernah. Tapi Amelance-nya tiba-tiba masuk. Dan mundur. Masih mundur ke arah belakang. Tapi di cut. Begitu aja oleh solo aim. Dan caderanya yang diincar. Amelance darahnya. Dan bahkan kita lihat disini. Coba masuk di trade kill. Amelance-nya dilindungi. Look. Pencepatan mengejar. One more. Tidak berhasil. Amelance malah dapeti double kill-nya. Dan justru empat orang dari Andal King Fam harus tumpang. Tersisa aboy sendirian membocat. Ini akan menjadi push. Yang bener-bener bisa dilakukan sama anak-anak Amelance. Kecuali aboy. Liger. Tapi dia malah berubah menjadi buruk. Dan ini gak mungkin bisa ditahan. Oh. Ini esports penyebangan kedudukannya. Satu sama. Wow. Tadi padahal udah bagus banget ya. Dapetin satu. Tapi masalahnya.